Kami hadir di acara atau kegiatan orang tua belajar di Erudia Indonesia yang ini bagian dari proses belajar bareng-bareng. Perkenalkan dulu, nama saya Ira atau Monica Irayati, panggilannya Ira. Dan ini... Imran. Kami berdua adalah inisiator atau founder dari Sekolah Erudia Indonesia yang merupakan sebuah sekolah tingkat SMP dan SMA yang menggunakan pembelajaran yang terpersonalisasi, kontekstual, berbasis proyek. Jadi, sudah beberapa kali ini di Erudio ini kami membuat sebuah kegiatan yang disebut sebagai hashtagnya orang tua belajar. Nah, bentuk-bentuk topik-topiknya itu seputar dari hal-hal yang memang dipertanyakan atau menjadi kegalauan kita nih orang tua. Dan tentunya setiap saat kami coba untuk mengundang ya teman-teman belajar yang akan menjadi referensi dan menjawab kebingungan-kebingungan dan kegalauan-kegalauan orang tua-orang tua ini dan mungkin anak-anak juga terkait dengan hal-hal yang di luar sana mungkin kita ketahui, mungkin tidak kita ketahui. Tapi, pengen banget kita belajar. Jadi, ada hadir nih saya dengan Imron. Kemudian kami mengundang ada Doni Prilandi. Tapi kami memanggilnya Doni. Atau Mas Doni, Pak Dewi Doni, atau Om Doni nih? Kak Doni dia. Oh, Kak Doni. Kak Doni ini. Kak Doni lagi puber ke-25 itu. Siap tahun puber. Siap tahun puber ya. Nah, Kak Doni ini teman lama, teman lama, teman ngobrol juga, teman diskusi juga gitu ya. Yang mungkin nanti bisa lebih disampaikan ya. Sebenarnya, Kak Doni ini siapa gitu ya. Kalau misalkan tertulis kan seorang CEO, seorang founder dari sebuah aplikasi. Aplikasinya namanya Happy Five. Apa itu sebenarnya? Aplikasinya namanya agak-agak mencerigakan. Iya, gitu. Boleh nggak, Kak Doni, sampaikan dulu. Supaya nggak salah tangkap nih Happy Five-nya tuh. Seperti apakah Happy Five-nya, Kak Doni? Iya, silakan, Kak Doni. Siapakah Kak Doni ini? Thank you, udah diundang loh buat Erudio nih. Happy Five ini is a software as a service. Jadi, kita bikin aplikasi yang disewa sama perusahaan-perusahaan enterprises yang mungkin kayak BCA, itu customer kita, a lot of banking. BRI, Telkom, anak perusahaan Telkomsel, Bio Farma, dan banyak startup yang pakai perusahaan aplikasi kita untuk memanage kinerja karyawan. Jadi, making sure semuanya tahu apa yang dikerjain, making sure impact-nya clear, making sure bisa ada progres yang bisa dimonitor real-time, dari handphone, dari laptop bisa ketahuan, dan juga nanti buat proses review feedback-nya. Dan kita berkompetisi sama perusahaan dari Amerika yang besar-besar, kayak SAP, Oracle, Workday. Dan sekarang ini Happy Five udah jadi nomor dua nih, market leader di Indonesia. mengalahkan banyak perusahaan global Amerika yang udah going public. Jadi, itu satu hal yang saya sangat bangga banget sih sama tim dari Happy Five. dan kita sekarang udah 60 orang. Kita sekarang udah 60 orang, kita udah profitable untuk lima tahun terakhir. Jadi, walaupun suasana sekarang sepertinya lagi tough banget buat banyak startup, tapi kita bersyukur, kita masih bisa growing pelan-pelan, tapi sustainable, dan kita bener-bener kita bisa punya nafas panjang, karena kehidupan dari company kita dibiayai oleh customer, which is real business, real value yang kita dapatkan. Dan Happy Five sendiri udah 8 tahun berdiri di Indonesia. Wow, jadi itu software ya, aplikasi untuk monitoring performance HRD. Seperti HRD, tapi software gitu. Software buat manage performance karyawan, seluruh karyawan. Oke, oke. Wah, ini ya, kalau kita coba. Jadi, kalau misalnya kayak di BCA gitu, yang pakai ya hampir, bukan hampir, semua orang dari teller sampai ke CEO, ya pakai aplikasi kita nih. Ini kan softwarenya kayak serius. Nah, itu kenapa dulu namanya Happy Five? Kalau ada sebuah obat-obatan yang namanya mirip itu purely coincidence. Jadi, misi Happy Five itu gini loh, dulu tuh pernah gue kerja di sebuah perusahaan yang harusnya bagus gitu. Tapi gue nggak happy. Karena gue nggak berasa gue tuh dihargai untuk pekerjaan-pekerjaan atau hasil-hasil yang dasyat yang gue berikan kepada perusahaannya. Jadi, gue percaya bahwa kalau misalnya gue bisa bikin aplikasi yang membantu perusahaan untuk bisa melihat mana yang benar-benar kerja, mana yang benar-benar kasih kontribusi besar, mana yang team player, mana yang benar-benar kerjanya oke banget, dan impact-nya dasyat. Itu juga dihargainya sama. Dan itu yang bikin kita happy. Makanya Happy Five, Happy Five, Working Day Employee. Jadi, Happy Five, Working Day Employee. Yang happy CEO-nya apa pekerjanya? Oh, pekerjanya juga happy ya, karena fair ya. Betul, karena fair. Betul, karena iya. Itu kayaknya isu paling besar sih, masalah fairness. Lo kerja nggak kerja, gajinya sama, bonusnya sama. Tanggung renteng, bagi-bagi. Jadi, ngapain gue kerja lebih keren lagi di perusahaan gue? Kalau ujung-ujungnya nanti, semuanya sama-sama aja. Ini kan bukan negara komunis, kan? So, that's a... Esensi dari Happy Five itu sebenarnya. Oke, lima hari happy ya. Oke, ini sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan orang tua itu terkait dengan dunia. Mungkin orang tua sendiri adalah sebenarnya bagi startup itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apakah startup itu selalu identik dengan perusahaan-perusahaan yang basisnya digital gitu? Itu ada pertanyaan benar tuh. Yang dimaksud startup itu apa gitu pada saat kita apa namanya launch atau Halo, ini breaking up nggak nih ini suaranya? Gue dengernya agak breaking up. Halo? Tanyakan juga ini Hang atau nggak ya Donia? Nggak ya Kak Donia? Iya, kayaknya tadi tadi sempat Hang. Sempat breaking up. Oke. Tadi itu, Teh. Nanti lo ceritakan ya untuk memberikan apa namanya wawasan kepada orang tua. Ini yang dimaksud, dikategorikan sebagai sebuah perusahaan-perusahaan. Apa gitu ya? terus kemudian kita bilang nih bahwa apa dan sebagainya nih nge-trek gitu bahwa kayaknya setelah ada semua kemudian membayang bentuk startup yang seperti itu gitu ya. Kemudian juga nih ada beberapa orang tua yang juga banyak gitu ya tentang bagaimana sebenarnya apa namanya dunia apa ya istilahnya dunia startup itu di luar sana tuh kayak apa gitu ya. Jadi kemudian kan pertanyaan berikutnya adalah terus karena kayaknya jauh banget nih gitu saya, aku, kita, gue gitu sebagai orang tua untuk bisa relate sama apa yang terjadi di luar sana. Jadi mungkin lo start ceritain deh gitu ya apa namanya yang lo lakuin ini yang disampaikan yang dimaksud dengan startup itu bagaimana kemudian lo boleh cerita juga bagaimana lo memulai gitu ya Kak Doni memulai punya ide untuk membuat software yang bikin happy lima hari gitu. Jadi bayangin gini kan Don kan orang tua ini banyak yang pastinya cemas ya kalau sudah-sudah anaknya kemudian bilang gue mau kerja di sesuatu yang dia gak paham gitu termasuk startup itu juga kan bagiannya banyak orang tua juga gak paham gitu kan kalau terjadi BUMN itu kan lebih pasti ya atau kerja di perusahaan atau big brand kalau anak gue tiba-tiba bilang gue mau kerja di startup atau lebih parah lagi mau bikin startup gitu itu sebenarnya bagi orang tua gue harus cemas kan atau bagaimana gitu mulainya dulu gimana termasuk 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 juga mereka istri ke pasangan ke mertua gitu kan dulu udah kerja bener-bener di perusahaan terus tiba-tiba bilang gue mau bikin startup oke thank you pertanyaannya bagus-bagus banget pertanyaannya banyak banget jadi kayaknya jawabannya bisa sejam nih jadi oke bedanya startup sama usaha lain startup itu ini kenapa identik sama teknologi karena startup itu satu-satu kata-kata kuncinya itu namanya scalable kalau saya bikin jasa desain saya bikin desain logo gitu kalau saya tiba-tiba ada orang yang ada perusahaan gak ada seribu perusahaan mau Donnie yang ngerjain saya gak bisa gak scalable gak istilahnya saya gak bisa saya harus kerjanya satu-satu atau saya bikin salon servis servis satu-satu ataupun bikin jadi jasa notaris ya gini apa namanya kalau misalnya ada pekerjaan yang terkait sama notaris yang gak bisa tiba-tiba ada 1 juta pekerjaan gitu dikerja sama notaris gak bisa bisanya nambahnya pelan-pelan jadi apapun itu startup biasanya itu kita solving biggest problem dari customer baik itu perusahaan enterprise ataupun consumer end consumer kayak customer kayak seperti kita dengan menggunakan teknologi karena tadi imagine kalau gojek gitu kan dimana kita bisa solving issues bagi kita untuk transportasi yang handal dan cepat dan bisa kapan saja kita gunakan dan buat orang-orang yang yang tukang ojek mereka juga solve problemnya dan itu gak mungkin manual kan jadi kita harus pakai teknologi jadi itu bedanya jadi diharapkan growthnya juga gila-gilaan gitu jadi kalau kita bikin restoran kita bikin jasa notaris yang gak diharapkan untuk naiknya 5 kali atau 6 kali atau 7 kali atau 10 kali dalam setahun tapi dengan teknologi prosesnya lebih scalable jadi stressnya kali 10 karena apa nih karena yang di-expect untuk growthnya juga tinggi banget beda dengan kalau saya mau bikin restoran ya tau lah paling bikin berapa cabang dalam 1-1 tahun tapi kalau misalnya saya oke harus ada 200 restoran per tahun wah itu gak scalable susah banget bikin restoran tapi ada cloud kitchen teknologi dimana kayak eh yaudah kita bikin centralized kitchen dimana banyak restoran mereka masakin terus mereka juga langsung kirim dan itu more scalable solutions dan itu startup jadi bikin usaha sendiri udah susah bikin startup itu challenge-nya kali 10 aja lebih lebih stressful nah terus kan jadi sekarang ini kan makin kesini makin kayaknya kalau dulu kerja di BUMN keren gitu kalau sekarang kerja di startup keren karena karena gak cuman gajinya juga gede tapi juga challenging-nya sangat sangat beragam banget dan orang terpaksa untuk bisa berkembang dengan lebih cepat karena environment-nya itu harus tadi karena tadi dipaksa untuk growing-nya 10 kali year on year dari tahun ke tahun jadi kerjanya juga gak boleh kerja gini pakai cara kerja di BUMN untuk kerja di startup gak cocok ya kan susah semua decision-making-nya lebih cepat semuanya harus impact-driven gak bisa cuman kita bikin proyek-proyek doang gak bisa jadi perubahannya cepat banget kalau kita gak cocok disini strategi kita gak cocok kita mesti langsung berubah jadi saya ngerti betul kenapa kerja di startup appealing banget karena proses pembelajarannya kayak setahun di startup itu mungkin ikut 5 tahun di BUMN ya kan jadi itu tantangannya tapi kerja di startup dengan bikin startup itu beda beda saya selalu kemarin Imron saya sempat ngomong di anak-anak kuliah di BINUS BINUS internasional saya nanya oke disini siapa yang mau jadi entrepreneur siapa yang mau jadi founder karena entrepreneur juga dua macem nih entrepreneur bisnis yang non startup dengan bikin startup itu beda 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 banget beda banget di anak-anak kuliah di BINUS BINUS internasional ini ya boleh diinin gak saya nanya oke disini siapa yang mau jadi siapa yang mau jadi founder saya mendengar diri saya sendiri tadi saya nanya di anak-anak BINUS eh lo semua siapa yang mau jadi founder especially startup founder wah ada 20 orang kali yang menuju tangan wah disini gue bilang oke objektif gue hari ini adalah making sure dari yang 20 tadi setelah dengerin gue satu setengah jam ngasih kuliah di BINUS dari 20 tinggal satu orang yang mau dulu pertama kali bikin startup semua orang harus jadi founder without knowing that running startup itu itu gilanya gila banget gue tahu sesusah tapi gue gak tahu sesusah itu seancur itu saya gak membuat dramatis tapi itu just real itu just real seperti setiap hari itu just a battle jadi ya gue bilang ke anak BINUS dari 20 ya berharap yang 19 undur diri karena gue bilang ini alasan lo apa mau jadi startup founder kalau mau jadi kaya udah pasti bukan jadi startup founder lo cuma ngeliat Mark Zuckerberg aja lo gak ngeliat yang bangkrut lo cuma ngeliat Nadiem sama William lo gak ngeliat lagi ribuan atau puluhan ribu yang berdarah-darah gitu orang gak pernah dikasih liat that kind of reality kalau mau kaya kerja aja kerja di startup bisa jadi lebih kaya daripada bikin startup kerja di startup gue tau temen gue kerja di topet buset deh gajinya gede banget ada lagi jadi VC jadi VC atau iya atau kerja di VC jadi venture capital itu juga kaya tapi mau bikin founder kita gak bisa kaya mau jadi terkenal bisa juga gitu tapi kayaknya kalau bikin tiktok sendiri lebih mudah gitu kalau kita bikin tiktok account channel atau di twitch jaman sekarang bisa lebih terkenal gitu dan kita bisa jadi influencer jaman sekarang udah dapet duit terkenal jadi kalau mau dapet duit terkenal bikin tiktok channel that's it that's it jadi bukan untuk kaya bukan untuk terkenal ya kan jadi ngapa dong 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 lo bikin startup alasannya cuman alasannya cuman satu kayak kalau gue gak ngerjain ini gue gak bisa tidur kalau gue gak ngerjain hal yang gue kerja sekarang di FD5 gue kepikiran terus gue resah ada keresahan dalam hati kalau gue gak ngerjain ini something's missing banget dan kayaknya ada yang bolong dalam hati gue kalau gue gak ngerjain ini itu kayak I just cannot not doing this kalau dan dan kenapa bisa begitu sih ini yang mungkin yang namanya kita sering ngomong klise yang namanya purpose klise yang namanya fashion ya ini kalau udah ketemu kita udah tau kita punya passion yang kita kerjain banyak orang yang bilang tentang oke tadi ada suara masuk lagi oke gimana udah bisa lagi all good kira Imran oke oke ya oke 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 jadi jadi kita sering bilang kayak oh passion udah overrated sekarang no 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 passion itu yang membuat gue bisa bertahan 8 tahun bikin happy five kenapa karena running startup bikin startup itu susahnya setengah mati pasti susah kalau bukan susah berarti bukan startup ya perusahaannya dibayar dengan bapaknya easy gitu kan kalau misalnya all bets semuanya all betting semuanya dibikin ini gitu gue gak ada gue gak ada bumper gitu gue gak ada ini semuanya ditaruh disitu pasti ada hardshipnya kalau kita gak passion kalau kita gak suka kalau kita gak find the joy and the things that we do everyday untuk problem solving kita bisa bikin solusi untuk customer kita ya gak bisa gitu the only thing yang bisa bikin sustain salah satunya adalah ya gue punya passion disini passion sama space-nya passion untuk emang building produknya ketemu sama customer ngeliatin ada perubahan di customer passion purpose dimana waktu kita lihat bahwa kita punya passion ketemu sama namanya pain in the world pain ada problem apa gak yang kita solve kalau passion ketemu dengan problem yang kita solve itu namanya purpose buat gue dan itu yang membuat membuat gue punya keteguhan kan tadi dibilang sempat ngobrol Don ya kan kita ceritain tadi keterampilan apa atau knowledge apa yang jadi founder gue bilang keterampilan dan knowledge itu nomor dua dan tiga nomor satunya itu punya kegigihan grip bahasa ini apa ya kayak kecoa gak mati-mati banyak yang bilang ya Don 8 tahun itu udah mati harusnya 5 tahun terakhir lo gak pernah fundraising gak ada yang invest ke lo terus gue bilang ya kenapa kalau gue dapet duit dari customer itu lebih baik ya kan daripada gue ngedapetin investor ya emang gak bisa tapi yaudah kalau gak bisa emang kita mau mati gitu kan kalau kita emang bikin produk yang emang solve people's problem itu kegigihan grip itu munculnya karena itu perpaduan as a result of you do something that you like every day and then you solve significant problems you solve significant pain of other people's problem dan itu yang menjadi ada kegigihan kan gue sering bilang kayak kalau misalnya gak tahan sakit gitu kalau mentalnya gak tahan sakit baper zaman sekarang yang namanya kita baperan gak usah jadi-jadi startup founder terjadi startup aja gak boleh baperan apalagi bikin startup gak boleh disakiti ini gue dikecewakan sama ini kagak bisa tuh kayak mainnya-mainnya gitu kagak bisa kita harus berat tapi beratnya itu berat good reasons kita untuk melakuinnya of course nanti kayak don selain kegigihan apalagi nih grip eh btw gini gue grip kan tadi gue bilang happy five 8 tahun the first three years kita dapat duit dari funding funding ya kan waktu itu 5 orang jadi waktu itu maksimal kita punya 25 orang the first three years abis itu mati abis itu mati mati itu misalnya revenue cuman 100 juta apa sebulan funding udah abis tapi pengeluaran 300 juta sebulan kira-kira 200 juta dari mana kantong sendiri bos ya kan tabungan-tabungan 200 juta per sebulan akhirnya sih abis juga gitu sampai gini waktu itu gue udah punya dua anak Imran ya kan nama anak gue favor sama Sky ya kan waktu itu gue sempat bilang ke Sylvia istri gue namanya Sylvia eh babe kita cuman punya duit gue cuman punya duit ada 300 ribu gini gue gak punya utang tapi harta gue cuman 300 ribu udah lagi gak bisa dijual gak ada gitu sepatu-sepatu gue gak bisa jual cuman 300 ribu doang ya dan 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 lu cuman bisa pulang you know event udah gak bisa jelasin lagi dan lu cuman bisa nangis doang gitu gitu terus lu ada treatment yang gak oke dari partner temen-temen udah mulai ninggalin jadi kayak kita harus terbiasa tuh waktu itu namanya handle rejection direject sama investor direject sama customer direject sama temen sendiri sempat waktu lagi masuk ke kantor kantor rasanya kayaknya gak enak gitu kayak 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 itu itu rasanya gila banget rasanya rejection dulu inget kasih Imran gue gak tau kalo gue dulu kan nembak cewek terus ceweknya nolak gitu gue kayak langsung kayak stress waduh gue loser nih nembak ditolak gitu rejection tuh rasanya tuh shameful banget nah kalo bikin startup tuh kayak diputusin cewek tapi tiap hari sehingga gitu the passion sama the purpose yang ada itu harus lebih besar daripada itu jadi kayak rejection is part of the game yaudah sampe akhirnya nih tiga tahun pertama duit gak ada and then gue gue apa namanya ditawarin kerjaan gitu gajinya gede banget terus abis itu gue nanya sama istri gue gitu so gimana nih gitu should I take this job and solve our current problem tapi gue mesti abandon happy five nih atau keep continue building happy five terus istri gue bilang ya you do whatever yang Tuhan taruh dalam hati kamu gitu I'm gonna trust in you I trust in you asal anak-anak sekolah that's it udah dia gak minta liburan dia gak minta dia gak minta liburan dia gak minta tas baru dan sebagainya ini bukanlah curhat tapi gak tau konteksnya how apa namanya tiap hari itu ya beberapa hari itu isinya cuman tangis-tangisan doang karena gini sebagai laki-laki you have to be responsable ya gak sih lu sedih dong kalau lu pulang kayak gila nih gue gue mau bawa apa nih gitu karena semua settingnya juga udah habis dan gue juga masih ada doing extra job inget gak waktu jaman dulu ada extra job gue kiri kanan untuk ngebiayain you know keluarga gue dan juga ngebiayain si FB5 nah itu konteksnya sebelum kita masuk ke hal yang lebih technical technical tuh tadi skill-skill apa aja yang mesti dimiliki oleh founder terus abis itu step-stepnya karena ini gak ada sekolahnya gak ada sekolahnya ya kan itu sih terus konteksnya apa sih buat anak-anak bahwa gue juga sekarang anak gue Fiverr Amaskar umurnya 11 sama 9 tahun masih kayak gimana caranya ya mereka bisa punya grit karena kalau gue cuma bisa warisin warisin apa gitu warisin duit duit makalah abis tapi kalau gue bisa warisin anak gue bisa punya grit dia ngerti passionnya dia ngerti purposenya I'm all set gitu jadi gue gak apa sih namanya gak khawatir masa depan anak gue gitu gak khawatir kayak ntar anak gue gimana ya gitu tapi itu emang susah gitu itu dulu sebelum kita masuk yang lebih ke technical jadi kalau gue aku highlight ya yang kamu sampaikan tadi bahwa nomor satu itu tadi ya you have to have the why gitu ya why-nya penting ya why melakukan ini kemudian perempet nih ke passion purpose gitu ya dan kebetulan apabila passion kita kemudian solve problems itu ya itu yang kemudian jadi sesuatu yang memang jadi bisa kita perjuangkan disitu gitu ya bikin seorang Donnie ya stay gigih tadi pertanyaan gitu ya gigih nah supaya gigih itu apa berarti itu tadi ya kuncinya ya nah sekarang berarti kalau misalnya apa dan tadi Donnie udah udah nyebut tuh ya ke anak gitu ya yang perlu disiapkan itu adalah membantu anak-anak Donnie gitu untuk bisa punya itu tadi ya purpose-nya dan sebagainya ya terus kemudian mungkin kalau aku coba bertanya nih ya kalau segitu beratnya menjadi seorang founder gitu ya terus kemudian wajar saja gitu ya sebagai orang tua pasti cemas oh tadi satu lagi sebenarnya yang akan yang ngebantu punya istri baik ya oh itu pelajaran yang kedua memilih pasangan itu adalah the most important decision making in your life dan karena soalnya soalnya gini ini bukan curhat ya oh jadi jadi marriage counseling nih iya bahwa bahwa seringkali orang mengatakan yang apa yang bukan killing ya apa yang yang killing dreams itu seringkali katanya harapan-harapan orang tua bener ya karena orang tua punya ekspektasi orang tua tentunya pengen katanya anaknya sukses ya sukses yang seperti apa tapi ternyata ada yang lain yang suka membunuh mimpi dari seseorang itu pasangan oh itu nomor satu jadi bisa membunuh bisa membangun terus ini balik nih ke worry tanya orang tua aku berangkat dari mengapa kita bikin talk ini kan sebenarnya untuk kasih wawasan ke orang tua bahwa segitu sulitnya untuk menjadi kalau memang kita bilang jadi founder kemudian tapi ada pilihan sebenarnya daripada jadi founder mendingan lo kerja aja tapi kemudian Doni kan bilang bahwa founder itu artinya kan adalah someone yang memang tahu apa yang dilakukan itu punya impact dan lo gak bisa tidur kalau lo gak melakukan itu terus kalau lo boleh memberikan bukan nasihat ya apa ya apa yang lo bisa berikan ke orang tua ini bukan ke anak-anak ya ke orang tua gitu ya apa sih harus bagaimana gitu untuk kemudian membantu anak-anak kita itu punya yang tadi lo sampaikan gitu ya soalnya kan tadi kalau lo bilang kan supaya dia punya script nah kan artinya gini kan segala-segala langsung lo tadi bilang berarti anak-anak ini Ibron Ibron sorry suaranya gak jelas mesti pake pake ini berarti pake ini berarti dia mesti tahu dong dia itu dia itu senangnya apa dia itu siapa gitu karena kan susah juga ya punya grid kalau misalnya yang dikerjain itu jauh dari 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 jati dirinya berarti kan berarti emang kalau menurut lo apakah itu sesuatu yang penting untuk di selalu ditanya atau dikasih stimulus gitu ke anak-anak berarti kan gini biasanya orang tua ngerasakan gini oh fondasi paling penting itu adalah basic knowledge gitu kan kayaknya kayaknya itu yang lebih lebih penting gitu maksudnya tapi kan tadi lo bilang bahwa kegigihan itu gak bisa muncul kalau dia gak punya apa bahasa lo grid kan nah nyambung pertanyaan Ira tadi itu sama jadi sebagai orang tua nih apa ya jadi mesti ngapain nih yang paling utama sebagai fondasi sebelum lo ngomong tadi keahlian apa knowledge gitu harus bagaimana tuh orang tua oke jadi ini ini ada urutan ya jadi kita mesti mesti tahu rootsnya apa founder bisa sukses karena dia punya set of skills nanti kita discuss tapi lebih foundationnya lagi karena dia punya grid jadi di atasnya ada skills and knowledge habis itu dia ada grid grid itu bisa terjadi karena dia punya passion dan punya purpose pertanyaannya gini terus gimana cari taunya dia punya passion atau purpose apa ya kan nah di paling bawah itu ada namanya self awareness self discovery ability to learn itu yang paling krusialnya banget jadi sekarang nih kayak jadi gini gue gak langsung tiba-tiba ngajarin tentang masalah grid ngapain dia punya grid kalau dia gak ngerti passion sama purpose-nya nah kalau dia gak ngerti tentang diri-diri sendiri dia gak bisa punya self awareness tentang diri-diri sendiri gue ini sukanya apa atau gue gak sukanya apa gue jagonya apa atau gue gak jagonya apa sehingga yang di instil dari anak-anak sekarang adalah curiosity keingin tahuan dan bahwa tidak ada tidak ada satu apa namanya dari kecil gak ada satu frame bahwa ini adalah sorry reverse sky jadi lagi ini close the door please thank you sorry anak-anak saya mana tadi tapi tadi tapi bapak gue apa namanya ngajar bapak yang namanya sukses nah ini nih cikal bakal kesalahan itu adalah dulu waktu gue kecil gue tau banget bokap gue selalu bilang kamu tuh harus kerja di Bank Indonesia sukses itu adalah sukses jadi gue jadi gini jadi kayak ya kalau gue gak kerja di Bank Indonesia berarti gue gak sukses gitu ya kan jadi kita seringkali orang tua tuh memaksakan yang namanya cetakan sukses nah itu yang perlu dibuang-buang hal pertama yang yang kita anchor adalah misalnya eksplorasi gitu berani untuk eksplor kasih kesempatan kepada anak kita untuk eksplor ya kan ada eksplor desain anak gue lagi suka lagi suka apa namanya tahun kemarin lagi bikin apa namanya join namanya scratch itu dari MIT punya punya program ya kayak semacam website software dimana setiap orang bisa bikin games atau bikin artwork terus bisa dipublish terus semua orang bisa di follow-follow gitu jadi kayak kayak you know it's a platform for creation yang bikin orang MIT untuk anak umur 8 tahun atau 16 tahun pertamanya dia bikin games ya kan terus dia punya udah punya follower banyak lama-lama dia bikin artwork lama-lama ya kita kasih opportunity dia pakai iPad ibunya gitu terus dia kita dorong untuk bikin design lagi bikin ini ternyata dia gak terlalu suka programmingnya tapi dia suka banget designnya terus juga kayak kita gue ajak ngomong kayak eh kerjaan apa sih jenis-jenis kerjaan yang ada di happy five di company gue ada designer ada product ada engineering kamu kira-kira cocok yang kemana nih habis itu dia ngobrol jadi late night conversation itu ngomong gitu kayak dua hari lalu gue terangin produk itu kerjaannya apa challenges-nya apa gue tunjukin ininya apa gue tunjukin kayak conversation gue sama tim gue jadi dia explore gitu sampai hal yang fisikal kayak dulu dia suka roll blade oke terus kayaknya dia lagi mau pindah untuk selama setahun gitu minimal habis itu dia sekarang gue mau climbing jadi jadi kita paling gak kasih waktu setahun-setahun dia harus kayak maksimal kalau dia suka lanjut lagi kalau dia suka dia bisa pivot dia bisa pindah ke lain dan itu bagian dari eksplorasi setara diri kita tentang sport yang dia suka sport yang dia gak suka aktivitas seni yang dia suka atau gak suka dia suka banget tapi gue tau banget dia gak talented karena gue tau dia bisa 7.5 tapi gue tau banget ada seumuran dia lebih kecil yang lebih jago ada karena kita punya basic talent di dalam diri kita tapi paling gak kita mesti eksplorasi kita habis-habisan jadi gak takut untuk mengeksplor dirinya sendiri dan gak boleh ada catakan yang namanya sukses gitu jadi dan itu yang akan gue lakukan terus sehingga gue berharap bahwa nanti anak gue akan 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 kayak gue seneng sih dia umur 11 tahun udah kayak nanya nanti nanti ngapain kerjanya kayak dia udah mulai panik dia udah mulai panik dan dia udah mulai ini gajinya berapa ini gimana terus kerjaannya ngapain kelekatannya gampang dan itu buat gue kayak gue sangat gembira dia udah mulai concern gue by the way gue gak pernah ada les tambahan semuanya gue pake buat sports gue buat dance anything than other than med segala macem karena ini to be frank ya ini kalau ngomongin skills cut gue udah running startup tadi 8 tahun we're like one of the biggest software company di Indonesia ngalahin perusahaan segede-gede kayak SAP Oracle Workday Imron matematik yang gue pake sekarang matematik SD tambah kurang kali bagi pelajaran SMP matematik udah terlalu susah gue gak ngerti gimana cara aplikasinya buat kerjaan gue sebagai founder tentu saja kalau mau jadi engineer mau jadi programmer matematiknya mesti jago lah tapi untuk jadi founder gak perlu itu matematik secanggih itu jadi kayak kayak dan waktu itu gue juga gue juga experience gue kuliah gue accounting waktu itu di universitas pajajaran gitu kayak gue gak gue gak tahu gitu kayak kuliah tergantung dari informasi yang gue dapet waktu gue sama tapi apa kalau Imron apa kalau sebelah gue ada lulusan akutik juga kalau gitu yang ternyata yang ternyata yang dibutuhkan dalam hidup itu kalau dia bilang cukup tahu kelipatan lima bener gak oh biar gampang ngitungnya gitu ya uang semuanya kelipatan lima dia bilang sekarang ada kelipatan 70 ribu Ron jadi poin gue adalah what if kita tuh bener-bener unleashed kita punya namanya gini yang tadi kan gue cerangin grit itu keterampilan skills jadi founders nanti kita bisa discuss discuss bawahnya punya grit atau kayak kecoa you just don't die easily grit itu artinya gak abak peran grit itu artinya gak 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 takut sama rejection ditolak dikit nangis ditolak dikit baper ya elah jadi kayak dibawahnya dari grit adalah passion dan purpose dibawahnya passion purpose adalah tadi ability self-awareness self-awareness apa yang gue suka atau apa yang gue gak suka sehingga how dia tau persis dia punya namanya conviction conviction keyakinan orang lain gak ada yang tau pasangan kita gak tau orang kita gak tau segala macam skill yang diperlukan kayak gue banyak banget skill yang gue gak tau 8 tahun yang lalu tapi sekarang gue harus tau karena gue jadi founder gue kayak banyak banget keep up with a lot of skills yang gue growing over time karena setiap season itu skillsnya beda-beda nambah lagi nambah lagi nambah lagi nanya dikit dong Don sebelum ngomong sampai skill itu aku juga penasaran tadi kan banyak banget yang lo sampaikan terkait dengan di fondasi dari semuanya adalah self-discovery awareness dan itu hal yang paling utama untuk kemudian sampai bisa ke layer layer atasnya jadi sebagai orang tua pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah sudah memberikan lingkungan belajar yang tujuannya membangun itu bukan justru menyeragamkan anak gitu kan intinya begitu ya yang kemudian tadi kamu udah ngomong tentang skill ya 8 tahun yang lalu ada gak sih skill yang kamu pikir dibutuhkan tapi ternyata gak penting gitu atau sebaliknya skill yang tadi baru mau kamu jawab yang you have to learn and unlearn tapi yang mungkin nomor 1 dulu skill yang tadinya kamu pikir wah aku harus punya nih tapi ternyata pada saat kamu ngejalanin lika-liku menjadi founder ternyata gak gak relevan gitu skill itu ya gini sih jadi jadi gini gak waktu lagi bikin startup sih gue gak kepikiran gue butuh harusnya gue butuh skill apa gue gak kepikiran tapi gue langsung kepikirannya kira-kira jadi untuk menjawab itu gue kayak gak apa namanya ya gue tau waktu itu gue gak perlu math yang terlalu gila-gilaan banget gitu tapi kita harus tau kayak basic fundamentalnya apa dan number one adalah kita punya skill namanya problem solving nah tapi masalahnya nih again problem solving itu tuh agak diatas namanya juga problem solving harus ada problemnya tapi masalahnya problem kita gimana cari tau kita gimana cara tau problem orang lain kalau kita gak pernah nanya atau dengerin terus kalau cuman nanya dan dengerin bahasa-bahasi doang ya berarti kan kita gak really understand their painful problem akarnya apa nih akarnya apa di bawah nih namanya empathy 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 tuh bisa kemampuan untuk kita bisa ngerasain apa yang ngerasain orang lain kita nih hidup di jaman yang super tindak empathy banget kalau gue ngomong orang lain harus dengerin gue kehidupan itu berputar berpusat sama gue doang ya gak sih ya kan dengan content creator segala macem tapi again kalau kita gak punya empathy kita gak ngerti problem orang lain kalau kita gak ngerti problem orang lain kita akan build a solution atau product yang gak tidak menjawab problemnya jadi itu core understandingnya dan gini empathy kita juga perlukan untuk kita apa untuk selain kita bikin produk untuk kita jualan nanti ada produknya are you good listener atau enggak jadi kebanyakan orang jualan itu dikira banyak bacot jualan oh jago-jago gue ngomong nih enggak sales is the one of the most important and the most underrated skill dan sales kayak hampir gak ada kuliahnya yes ada kuliah management tapi gak ngomongin tentang gimana caranya jualan ya kan kayaknya tuh kayak jualan tuh kesana kayak iiii jualan nih enggak jualan penting banget banget balik lagi tadi empathy terus empathy apa buat ngelitim buat memimpin tim kalau kita terlalu diktaktor banget gak pernah dengerin tim kita tim kita gimana bisa bisa follow kita jadi empathy is critical itu itu ininya nih ya apa namanya urutannya nah yang kedua jadi kan empathy and then you can be a great problem solver karena problem solver itu bukan cuman buat ke customer kita tapi problem solver itu juga gini tiap hari di startup pasti ada masalah pasti gitu masalahnya gila banyak nah kita harus lebih jago lagi tuh kayak makin lama mungkin karena gini kan jadi startup ya bikin bikin satu kayak cari masalah then then you will have it a lot a lot of it ya kan jadi ya kita mesti terampil untuk jadi problem solver problem solver itu dimana di sohola ada gak di sekolah SD SMP SMA tulisannya ada pelajaran hari ini ya pelajaran problem solving ada gak gak sampai di kuliah juga gak ada problem solving Imron kasih tau gue ada gak mata pelajaran di kuliah khusus problem solving rasa-rasanya sih gue udah lama gak kuliah tapi rasa-rasanya sih gak ada ya gini gini gue lanjut dulu ya the most important skills untuk jadi founder itu gak ada di sekolah empathy ada pelajarannya gak empathy empathy itu diajarin dari rumah dari kecil-kecil ini nih gimana caranya dengerin orang lain bisa memahami orang lain problem solving juga bisa dari rumah gitu ya kan atau dari sekolah sekolah apa namanya yang gimana bisa merangsang bukan cuman jago proyek doang tapi proyek yang kita kerja di sekolah ini solving problem apa kan banyak-banyak sekarang proyek oh di ID nih proyek base iya proyek sama kayak BBMN juga proyek semua tapi gak semua proyek solving problem iya kan nah itu yang ketiga adalah selling jualan loh tau gak jualan bukan cuma buat ke customer buat ke investor kita jual ide kita kan untuk ada yang mau invest ataupun kita mau rekrut orang yang keren yang udah kerja di perusahaan yang keren mau masuk ke perusahaan kita yang masih kecil jualan jualan mimpi jualan our dreams gitu dan jualan kepada internal juga jadi I guess ada ada tiga 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 skills yang super necessary banget dia gak ada di sekolah empathy problem solving yang ketiga jualan yang keempat adalah adaptive adaptive dia bisa agile dia bisa kayak gini kalau dia cuma kerjain hal yang sama terus-terus-terusan itu namanya bahasa Sundanya namanya ke-keh ke-keh gak guna ke-keh itu gini namanya grid itu yang namanya agile itu kalau misalnya oh ini gak gagal ini gagal ya gue pasti cari cara-cara lain gitu ngulik ngulik cari cara lain adaptive agile bisa pivot bisa dia berubah kayak strateginya gimana nih tapi masalahnya perlu wisdom kapan gue mesti ke-keh kapan gue mesti pindah pindahnya seberapa banyak interesting ya again being adaptive itu juga gak ada sekolahnya juga oke itu nih aku jadi denger kamu ngomong nih aku tuh pernah punya dosa cukup besar ya sama anak aku ya yang besar jadi aku udah minta maaf sama dia bahwa dulu itu disaat aku belum bisa melihat dunia atau bisa melihat bagaimana pentingnya yang tadi kita obrolin tadi ya self-awareness self-discovery empathy kemudian belum ngomong problem solving ya kemudian dengan bentuk sekolah yang pada saat itu dialami anak aku yang aku sampaikan ke dia tuh kayak gini nih udahlah rear gitu ya kamu gak usah mikir apa-apa yang penting belajar belajar untuk apa untuk supaya naik kelas apa itu menurut aku kesalahan yang paling fatal yang aku lakukan ke anak aku pada saat itu dan itu membuat bagaimana anak-anak itu yang gak punya empati gak bisa melihat kerikanan semua yang dilakukan dalam konteks sekolah itu adalah untuk dirinya gitu kan jadi mungkin itu refleksi yang aku denger dari yang kamu sampaikan ya bahwa bagaimana ber-empati makanya itu jadi sangat penting ya kalau misalnya kemudian sebagai orang tua fokusnya hanya untuk itu tadi gitu belajar untuk untuk kamu belajar untuk naik kelas belajar untuk dapat dan sebagainya jadi itu menarik sih untuk jadi pengingat ya untuk orang tua bahwa PR-nya banyak sebenarnya gitu untuk kemudian bisa ngebantuin anak-anak kita ini bisa ya itu jadi kayak kayak lo tadi gitu ya enggak apa kayak kecoa enggak mati-mati enggak mati-mati gitu iya iya dong karena karena ini emron mic mic mic-nya kasih ke emron deh gue enggak tahu ya tadi karena kan kita bisa bikin sekolah ini karena itu tadi salah satunya kan kita ngerasa bahwa kita tuh produk yang kemudian harus apa ya harus berusaha menemukan diri kita sendiri di usia yang lebih tua gitu gitu kan ya termasuk Ira juga gitu kan baru kepikiran lagi mencari tahu diri kita sendiri itu setelah kerja di korporasi 15 tahun gitu kan karena dulu-dulu ya itu pikiran kita yang penting kerja tuh ya udah untuk hidup aja gitu nah memang ini nih apa namanya kan proses itu tuh gak gampang ya buat orang tua aja susah gitu apalagi buat anak gitu walaupun sebenarnya harusnya buat anak mungkin harusnya lebih mudah karena mereka gak punya baggage kan jadi kalau itu dilakukan lebih early tentunya lebih mudah gitu ya nah memang apa namanya mungkin belum bisa cerita karena kan di sekolah kita ini hal-hal itu kan diulang terus-menerus nih ke anak-anak gitu makanya di kita penekanannya ada self-discovery ada belajar tadi untuk mendengar lalu juga yang penting tuh bahwa anak tuh harus apa namanya terlibat dengan lingkungannya gitu bener kata lo tadi proyek bukan sekedar proyek best tapi proyek lo itu dasarnya apa ya kenapa lo mau begini walaupun kadang-kadang mendingan lo solve problem yang paling deket dengan diri lo di sekitar rumah lo jadi problem-problem tuh gak harus keren gak harus gimana gitu kan kadang-kadang mikirnya suka gede gitu ya wah gue mau nyelamatin apa lingkungan atau apa sementara tadi kan lo bilang kan kadang-kadang mesti belajar lihat problem yang di depan mata kadang-kadang gak keliatan gitu yang sebenarnya mungkin itu justru penting untuk di solve karena kalau dia punya empati terhadap lingkungan cuman apa ya seperti lo bilang tadi ini kan bukan sesuatu yang mudah dan harusnya dilakukan terus-menerus gitu karena kalau belajar knowledge itu mungkin lebih gampang yang penting dia tahu gimana cara self-learning gitu kan apalagi zaman sekarang kan apa sumber belajar gampang dicari ya gak kayak zaman dulu ya ada yuk bisa nanya doni lah bisa nanya siapa lah gitu kan cuman yang paling penting kan ngebangun apa tadi ini ya kesadaran-kesadaran walaupun gue setuju juga sih gak mungkin sekolah itu andai kata dia membantu pun itu harus dilakukan bareng-bareng sama orang tua gitu kan karena waktu waktu si anak apalagi waktu umur masih SMP gitu kan SD itu kan pasti lebih banyak sama orang tuanya dibanding dengan sekolahnya gitu ya nah mungkin mungkin gini ini problemnya orang tua zaman sekarang nih don karena kecemasan mereka tuh lebih gede lagi kalau dulu kan paling gak bapak lo yakin ya lo kalau mau sukses kerja di BI nah sekarang orang tuanya yang kerja di bank gede aja lah orang gue aja gak gue aja gak tahu nasib gue besok 5 tahun lagi gimana masalahnya orang tua zaman sekarang problemnya beda lagi don yang udah kerja di perusahaan gede aja tiba-tiba sadar anjing profesi gue bisa hilang 5 tahun lagi gitu kan jadi orang tua zaman sekarang tuh bahkan gak tahu gue mesti kasih tahu anak gue apa ya orang gue ngasih tahu nasib gue sendiri aja bingung gitu jadi kebingungannya multiple gitu karena kan bener kan maksudnya mereka gak tahu anak gue begitu dia apalagi kalau umur 11 tahun kayak lo kan 10-20 tahun lagi profesi yang ada tersedia buat dia itu apa karena kan kita gak bisa ngebayangin orang dunianya berubahnya cepat ya nah tips lo gimana nih terhadap orang tua bingung-bingung ini nih kalau gue aja gak tahu bagaimana nasib gue 10 tahun lagi bagaimana gue mau ngasih tahu anak gue itu kan yang yang kemudian gue harus ngajarin skill apa jadinya gitu yang masih bakal laku ya 10-15 tahun lagi gitu deh oke nah ini ini satu message gue sebelum kita berpisah kesalahan orang kita kita selalu nanya sebagai peranak nanti kalau kamu gede kamu mau jadi apa what do you want to be be itu title position oh I want to be banker I want to be startup founder I want to be a doctor jadi I want to be like pokoknya pokoknya mau jadi apa itu udah ngomongin masalah title position yang ada sekarang 10 tahun lagi bakal ada new things coming up kita harus ganti pertanyaan nanti kamu gede mau jadi apa dengan pertanyaan yang sekarang nih menurut gue sangat relevan 10 tahun lalu 20 tahun lalu sekarang 10 tahun lagi ke depan 30 tahun lagi ke depan masih relevan pertanyaannya ini what do you want what do you want to create apa yang kamu ingin bikin gini kita nih bukan gini kita kalau kita nanya kamu mau kerja mau jadi apa itu namanya apa worker limited gitu kalau kita nanya what do you want to create apa yang kamu mau bikin kita tuh nge-set bahwa kamu tuh jadi creator creator tuh bukan artinya jadi content creator tiktok ya enggak create can be anything dan kalau jadi creator bisa juga jadi worker kebayang enggak tapi enggak limiting on enggak limiting on apa namanya certain title certain space certain industry certain ini tapi kalau kita sibuknya kayak eh gue mau bikin apa mau create apa kita udah ngomongin apa tuh kita ngomongin perundung solving kita ngomongin empathy kita udah ngomongin jualan kita udah ngomongin itu udah segala macam jadi dari kecil gitu bahwa apa namanya gue seneng banget anak-anak gue tuh bisa create let's create create apapun juga with your hands dengan mulut dengan pikiran what do you want to create karena gini kita nih ini ini sisi spiritual ya kita nih diciptakan persis kayak Tuhan kita Tuhan kita tuh the first and the foremost adalah creator bro creator gitu seringkali dan itu yang kayak gue rilas kayak gila ya anak-anak kita kita cuman kita kecilkan karena pengalaman hidup kita yang parents tau yang gue tau adalah pekerjaan kerja work work worker but create itu tuh ngelebihin dari workers dan buat gue itu dunia ini akan lebih indah lebih dasyat kalau orang tuh berlomba-lomba jadi creator anything bukan content creator ya di youtube lagi bukan content creator but create anything create anything create up work create solutions create service create anything itu yang i guess one single question yang akan merubah the course directions dari anak kita what do you want to create jadi sebenarnya kalau kayak di apa namanya di tempat kita nih di tempat kami ini agak bergaung ya ya bergaung gak apa-apa aman ya doni bisa denger suara bisa ya oh clear good jadi ini menarik banget ya untuk sebagai pengingat ya untuk orang tua pada saat mengajak anak-anaknya untuk melihat masa depan karena pada saat bicara profesi gitu ya itu adalah sebuah cara ya how to ya dan kemudian industri-nya juga bisa berubah dan kita gak tahu apa yang terjadi dan kemudian kalau tadi aku sambungin kamu ya what do you want to create gitu ya sebelum kemudian anaknya pasti orang tua akan bilang gini anak saya kalau jawab gak tahu nah sebelum kemudian anaknya tahu mau create apa nomor satu self-discovery-nya perlu untuk dibantu apa yang lo suka apa tadi resah-resah tadi ya kan kamu bilang ya resah gitu sesuatu yang bikin lo jadi gak bisa tidur gitu ya jadi kalau kayak misalnya di suatu saat nanti Doni datang ya ke erudio ya karena pertanyaan pertama ke anak-anak itu memang adalah itu tadi ya kamu mau bikin apa terus kemudian sebelum itu itu tadi yang digali adalah apa namanya perasaan ya perasaan keresahan dan kemudian salah satu yang yang kita sampaikan ke anak-anak itu selalu gini nih kalau misalkan sudah 2 kali 3 kali 4 kali terkait dengan apa yang mau kamu bikin itu kamu udah capek jelasin ya berarti itu belum tentu penting untuk kamu cari lagi apa yang kamu mau lakukan 8 tahun dan kalau misalkan ngomong sama kita kita berapa tahun 17 tahun Don ya ini menarik ya jadi jadi pengingat banget nih untuk orang tua ini nah aku tadi gini ya ada satu loh kata yang kita belum bahas yaitu wisdom wisdom itu jadi salah satu kunci juga ya untuk kemudian bisa membantu lo untuk bisa bertahan sampai titik ini ya Bener gak banget banget wisdom itu yang terakhir maksudnya gini sebenarnya sebelum itu gue mau bahas dikit tentang masalah yang what do you untuk create itu itu gak ngomongin masalah masa depan what do you want to create now karena orang anak-anak harus terbiasa untuk create dari kecil create lagu create lego create kalau beli lego buang itunya apa namanya apa namanya guidelines untuk bikin buat create something new jadi create songs create anak gue yang kecil yang sekaya dia suka banget pakai peralatan-peralatan ditempel-tempel sama dia di create something new pakai lem pakai apa create kita gak usah ngarepin anak kita bikin roket kayak Elon Musk kalau dari kecilnya gak pernah diajak untuk bisa create untuk apapun yang mereka ada di tangan mereka itu latihan dari kecil to create something nah back to tadi pertanyaan tentang wisdom wisdom itu kan sebenarnya didapat dari experience dari learn experience ya kan misalnya misalnya gue hiring orang mau meng-hire orang ya harus ketemu beberapa hiring yang salah dulu to get to wisdom tapi gini ada juga orang yang gak belajar-belajar yang ngulangin hal yang sama terus ya kan jadi tuh wisdom itu sebenarnya is learn experience again kalau self-discovery-nya kuat self-awareness kuat dia lebih cepat belajar untuk tahu kayak oh jadi makanya ada orang yang 60 tahun gak punya wisdom ada anak 30 tahun bisa punya wisdom karena wisdom itu bukan urusan umur tapi urusan seberapa banyak keputusan salah yang dia bikin seberapa banyak keputusan benar yang dia bikin dan seberapa besar dia bisa membuat polanya gitu sehingga dia bisa tahu oh ini wisdomnya gitu karena gini gak semua opportunity kita harus kejar makin tua wah semua akhirnya akhirnya semuanya disikat semuanya terus kita capek dan gak fokus gitu so wisdom itu bukan artinya yang tua tapi kayak dari ini kita juga bisa ngeliat kayak making the right decision making wisdom berarti balik lagi nih untuk orang tua belajar untuk kasih ruang anaknya untuk boleh salah of course tapi jangan berhenti jadi gini waktu bikin salah habis itu makanya ada kata-kata lessonernya apa jadi habis buat bikin salah harus diajak karena gini buat salah itu cuma 50% itu opportunity 50% lagi adalah diskusinya jadi jangan sampai kita cuma maafin doang yaudah kita mesti maafin tapi kita mesti kayak lessonernya apa ajak untuk mikir refleksinya ya refleksinya ya bahasanya refleksinya yes oke 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 nah aku gak tau nih ya mungkin kalau yang hadir hari ini ada yang mau bertanya boleh ya silahkan kalau memang ini boleh langsung-langsung saja tapi kalau dari aku sih sebenarnya tertarik banget nih ya untuk explore lebih gitu ya dari Doni terkait dengan pengalaman jatuh bangun lo itu ya jatuh bangun dan ternyata kalau misalnya boleh memberikan nasihat ke orang tua gitu ya tadi udah lo sampaikan banyak banget ya nomor satu kasih kesempatan anak lo untuk menemukan dirinya gitu ya nah pertanyaannya kan how-nya how 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 can I do that gitu untuk orang tua sementara untuk banyak anak gitu ya dan untuk anakku juga gitu ya apa namanya kalau anakku yang paling gede bilang bahwa sekelebetan rambut aku aja udah penuh dengan ekspektasi padahal aku gak punya ekspektasi rasanya gitu kan dan ini yang sebenarnya perlu makanya mengapa forum orang tua belajar itu jadi sesuatu yang yang penting untuk aku sebenarnya secara egois ya karena kita terus belajar kalau tadi kamu bilang gak ada sekolahnya gak ada sekolahnya untuk jadi orang tua kita bilang gak ada gak ada sekolahnya tapi dari kayak gini itu perlu perlu itu tadi melakukan refleksi terus-menerus gitu ya untuk kesempatan ini jawabnya tadi yang how to-nya gimana nomor satu orang tua ya sebuah orang tua jangan sibuk sama handphone liatin anak kita dia lagi interesnya apa dan as much as we can get interested in something that they working now dia lagi suka apa itu yang kita kita diskusikan kebayang gak eh terus kayak kadang-kadang ya ini juga gue juga kadang-kadang salah juga lagi sibuk tiba-tiba kayak daddy gitu daddy udah liat belum ini painting yang aku bikin ya kan cuman kayak ya-ya-ya gitu gimana dia bisa ngerti gak kayak kayak seakan-akan bikin painting itu small things padahal itu big things bukannya kita jadi lebay tapi kita pay attention nanya kenapa kamu bikin ini prosesnya berapa lama kamu dibantu siapa terus gue nanya kayak where do you get the inspiration karena kemarin abis itu kayak kayak si favor 11 tahun dia bikin kayak stop motion video lah gitu dan itu jadi part jadi iklan udah bagus banget kayak iklan terus dia bikin stop motion gue nanya lu gimana cara bikinnya show me the way kamu settingnya dimana shootnya gimana gini walaupun mungkin gue capek gue mau tidur ini founder kan bos capek gue pengen tidur aja gimana tapi you have to do it itu itu small thing gue gak ngomong hal yang lebih sulit lagi daripada itu karena kalau dengan kitanya juga belajar untuk curious sama anak kita apa yang membuat mereka excited gitu kan jadi kita tau nih arahnya kemana eh kamu mau coba ini gak coba ini gak dan itu kerja keras orang tua kayak gitu karena kita udah capek gue mau dirumah doang gue mau nonton Netflix udah itu kalau anak kita kayak lomba-lomba gitu jadi gue punya itu tiap malem gue punya namanya 5 minit jadi gue kayak malem-malem jadi bahwa 5 minit itu cuma daddy doang jadi nyokap bini gue gak jadi kayak cuma di kamar berdua gue cewek gak tau dong cewek cewek kan berapa 10 ribu kata-kata sehari ya gitu terus seharian kayaknya baru cuman seribu nah 9 ribunya tuh ya di itu di tempat tidur mereka ya mereka cerita segala macem terus mulai pamer ngeliat pamer kerjaannya dia pamer begini kameru tadi gini tadi gini dan itu hal yang bagus dan gue merasa salah kadang-kadang kalau gue kayak gue capek dan gue cuekin itu itu adalah the first mistake yang gue pernah lakuin jadi gue ngomong gini bukan artinya gue udah sempurna ya enggak juga actually waktu lagi gue ngomong ini actually it's a good reminder for myself drop your handphone stop nonton Korea di Netflix dan tadi ini ya observasi atau apa ya istilah lo tadi selain get interested lo pengen tau ya kerius terhadap apa yang anak lo lakukan iya iya sih walaupun pura-pura pura-pura aja kurius itu salah satu selling ya cara jualan ya bahkan ke anak aja harus jualan ya iya gak jualan tapi kita bener-bener get interested in others people life others tuh maksudnya your kids our kids iya lah i'm not saying it's easy i'm not saying it's easy kita punya many reasons untuk kita kayak cuekin kan gue cape gue i need to be served gitu makanya kita pikir kami berdua pikir gitu ya setelah anak udah umur 27an ke atas itu udah beres nyata belum juga ya makanya ini terus belajar lah ada lagi yang mau ditanyain yang Donny bilang soal create itu keren banget maksudnya yang soal yang mana soal create itu karena kan itu tadi jangan jangan bikin anak lo ngerasa sukses itu melekat dengan profesi bahkan ya kalau sekarang ya karena kalau dulu kan sampai sekarang aja orang malah nanya cita-cita ya profesi kan iya cita-cita profesi exactly iya jangan jangan mereduksi jadi kerjanya doang gitu itu menurut gue penting karena harusnya tugas kita lebih gede dari sekedar kerja gitu ya iya iya itu itu menurut gue yang apa esensi yang memang harus kita coba inget apa barang-barang karena sekarang kan orang tua sama anaknya bingungnya bareng nih kalau dulu kan kalau zaman kita orang tua kita pede gitu ya ada plus minusnya kalau dulu saking pedenya jadi kalau kita gak sama mereka bingung gitu kan kalau sekarang nih anaknya juga kadang-kadang mau nanya bapaknya luarang bapaknya juga sama-sama bingung ya 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 karena tiba-tiba industrinya dia lagi ke disrupsi gitu karena disrupsi gitu tapi ya itu supaya gak bingung maka pegangannya jangan profesi gitu ya gitu cita-cita tuh jangan bukan hanya profesi gitu ya 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 itu menurut gue hal yang penting tuh untuk bisa membuat orang tua jadi gak bingung sama anak ya gitu kan kalau untuk aku sih sebenarnya ini kalian gak tau menurut lo di sisa waktu kita yang gak banyak ini ya aku ngeri banget ya ngomongnya apa namanya hal bicara terkait konteks ya challenge terbesar orang tua yang tinggal di urban gitu ya bagaimana khususnya Jakarta mungkin gitu ya bagaimana membangun itu tadi konteks anak dengan tempat dimana dia berada karena kan kita bicara problem lo ngomong sendiri kita perlu tau gitu ya problem apa yang ada gitu di sekitar dan bikin anak kemudian bisa melek dan punya empati terhadap sekitar kalau misalkan ini misalnya dunia anak itu adalah ruang dajar mobil ke sekolah ke sekolah baik mobil masuk lagi ke rumah tanpa kemudian anak diajak untuk itu tadi ya bergaul dan ya itu melihat melihat banyak hal selain dirinya gitu intinya begitu sih ini ada pertanyaan loh oh bukan pertanyaan ya oh ini komen keren katanya happy five kalau bisa mengalahkan SAP dan Oracle yang notabene software ERP enterprise resource planning kata mama Sabrina thank you mama Sabrina ini kan jadi SAP sama Oracle punya banyak modul gitu jadi kan ada finance ada HR nah kita nih kita menang di bagian HR di bagian performance management gitu jadi jadi kita gak menang emang karena kita cuma bikin performance management aja gitu buat buat karyawan but that's ini eh by the way ini juga sih sesuatu yang yang kalau semuanya tadi kita jalanin semuanya tadi ya playgroundnya nanti itu bukan cuman skriling kita doang nanti jadinya kita nih kadang-kadang juga melimit dreams juga apa namanya space space of impact jadi jadi ya Imran tau lah gitu jadi waktu gue lagi gue bikin happy five ini gue bikin buat bukan untuk market Indonesia gitu gue bikin untuk market global at the beginning jadi kerjaannya gue gue ke Amerika ke Silicon Valley ketemu sama kompetitor gue pura-pura jadi calon customer habis itu gue ke customer-nya mereka tanya masalah ada solusi lu apa jadi the world is playground kita belum nafjet ke sana jadi kita mau fokus Indonesia dulu Indonesia apa namanya bias kita udah jadi number two biggest player buat performance management software dan harga kita lebih mahal daripada software-nya Amerika it's just crazy so everything is possible buat gue kalau tadi tadi dikerjain semuanya akhirnya landscape-nya kita udah landscape gue bisa bikin impact dimana aja nih dimana tadi the passion sama tadi ada kata-kata yang gue lupa gue bilang namanya holy discontent tau gak discontent ya Imran ya ada kayak kekosongan gitu tapi ini bukan discontent yang kayak oh gue baper gue perlu ada cowok dan cewek yang mengisi kekosongan gue bukan itu tapi ini holy discontent dimana kayak tadi gue kalau gue gak ngerjain gini gue udah ngeliat ada problem yang gue cuman gue doang bisa solve itu buat gue ya itu sih itu part dari refleksi gue sih ini yang yang gue yang gue apa namanya experience namanya makanya nama yes yes go go satu lagi yang lu ingetin ya space of impact itu jangan di limit ya dan ya dan ini juga refleksi untuk aku ya disaat kita ngomong space itu bisa banyak spacenya ya bisa negara bisa digital gitu ya nah seringkali orang tua ini khawatirkan kan anak saya ini lebih banyak bermain di dunia yang saya gak tau gitu metaverse lah segala macem lah dan sebagainya itu kan bagian dari space yang sebenarnya bisa bisa extend memberikan impact ya disitu ya yes kalau misalnya orang tuanya gak tau ya cari tau kayak gini gini metaverse anak gue gak ngerti anak gue main 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 whatever things lah ayo ngelah macem gak ngerti gak lo mesti coba ngertiin gak mesti main bareng tapi tau gak sih Roblox ngapain gitu ngerti gak sih mekanik dari Roblox apa gue juga gue juga males gue juga males apa sih gue mau capek gue kayak gue mau main apa seterahul lah gitu tapi kalau kita get interested untuk sesuatu yang anak kita juga lagi interested itu juga kita bakalan punya relationship lebih bagus sama anak kita in the long run jadi saya harus mengakui bahwa dia lebih punya energi besar untuk bisa punya interest dengan interestnya anaknya yang aku sendiri gak paham terima kasih lo Don banyak banget nih pengingatnya tapi lo boleh gak lo mau nyampein apa your last ini pengingat atau remarks terkait dengan pertanyaan itu ya untuk menjadi mungkin kita gak melimit founder ya untuk menjadi seseorang yang tadi lo bilang konten gitu ya kemudian tau purpose-nya apa apa yang perlu disiapkan banyak hal banyak hal yang penting yang menjadi sukses menjadi suksesful apa namanya key drivers kita untuk jadi kayak founder ataupun jadi kerja yang keren dimana ataupun kayak bikin something greater apa banyak hal itu gak ada sekolahnya gak ada di subjek pelajaran anak itu bisa belajar sendiri later on tapi alangkah baiknya kalau dari rumah kita udah mulai nyicil dari rumah kita udah mulai kasih sitnya udah mulai kasih benihnya mulai di spark bahasanya tuh ada sparknya empathy problem solving jadi creator lebih resilient mencoba sesuatu yang gak pernah dicoba bikin kesalahan coba lagi eksperimen berani untuk lakukan hal yang gak pernah dilakuin sebelumnya gak pernah berani nge-dance terus akhirnya nge-dance nge-dance yang cuman berempat sekarang di depan banyak orang build their confidence itu semua gak ada sekolahnya empathy confidence jangan baperan iya gue 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 punya dua anak cewek gitu jadi mungkin chances untuk baperannya emang lebih 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 tinggi lagi jadi emang banyak PRnya disana gitu jadi gue pengen jadi anak gue yang kayak misalnya kayak gini Rony ini by the way nih heart to heart lah lo pengen the best education for your kids nanti kuliah kalau bisa di Stanford ya namanya gue startup founder sekarang nih gitu gue lagi masukin anak gue ke BINUS aja udah benar-benar darah banget ya tapi gue i guess yes nanti gue coba kalau ada rejeki gue akan coba ini tapi legacy gue yang paling besar adalah gue coba dari kecil gini karena gue liat banyak gini gue liat banget teman-teman gue yang bisa dapetin scholarship dia ada kegigian gitu dia ada grit dia bisa dia bisa gak terbatas dengan dengan keadaan buat gue that's that's great kalau orang yang kalahan orang yang ya bokap gue kan miskin bokap gue ini ngomongin parents gue gak bisa sekolahin gue keluar negeri yaudahlah gue mati aja lah di kuliah di di Indonesia ya kan tapi kalau udah kecil kita bilang gak lo bisa the space the playground is everywhere kalau orang yang kecil-kecil udah problem solving bener gak udah gigi problem solving dia kan akan cari tuh gimana caranya ini ada scholarship disini gue mau cari disini dan sebagainya and that's beautiful oke 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 jadi tadi itu yang disampaikan Doni ya untuk pesan untuk orang tua banyak hal yang sebenarnya kalau tadi Doni menyampaikan tidak ada sekolahnya di kepalaku cuma berpikir gini berarti yang salah sekolahnya kalau memang hal-hal ini tidak disadari penting untuk anak-anak dan ini ya sebenarnya perlu disuarakan ya apa namanya bahkan knowledge aja bukan jadi yang tidak disebut gitu sama Doni gitu untuk bisa survive karena knowledge kan berubah-ubah juga ya gitu jadi itu pengingat sih ya untuk kita semua Doni terima kasih ya untuk waktunya jangan bosen-bosen dan kalau memang memungkinkan dan suatu saat nanti please datang ke apa namanya ke sekolah kita ya untuk melihat apa yang di create oleh anak-anak di sini untuk lihat bagaimana proses apa namanya anak-anak ini melakukan self-discovery melakukan eksplorasi gitu berempati gitu terhadap sekitar gitu kemudian bagaimana anak-anak ini kemudian punya bisa apa namanya punya impact gitu ya nah itu mungkin mereka perlu tuh dapat suara-suara kayak kamu gitu ya suara-suara kayak Doni yang mengatakan banyak hal tadi lah mereka juga gak ngeliat wah jadi founder keren nih tapi lu siap berdarah-darah gak nah itu mesti disampai ya betul betul ya dan ya itu semua penting banget ya jadi sekali lagi terima kasih dan yang untuk udah hadir terima kasih untuk bisa kita belajar barengnya mudah-mudahan nanti akan ada banyak hal lain yang kita kulik ya kegalauan-kegalauan orang tua menghadapi apa yang harus pertanyaan-pertanyaan tadi ya apa sih yang saya harus siapkan untuk supaya anak-anak saya itu tanda kutip sukses ya tadi bahasanya Doni jangan kemudian bahasanya mungkin coba ya mencetak sukses gitu ya tapi lebih kepada bagaimana anak-anak kita ini kemudian bisa tahu apa ya istilahnya tempatnya dimana gitu ya kemudian keresahannya ada dimana gitu ya lalu kemudian bagaimana anak-anak kita bisa punya impact gitu terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungan space-nya unlimited ya sekarang ya kita harus punya awareness bahwa space-nya itu unlimited oke terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir jadi nanti kita ketemu-ketemu lagi ya Don mampir-mampir bener ya harusnya Doni itu hadir tapi karena memang ada kesibukan lain jadi kita gak bertemu tapi next time aku ini ya aku kejar untuk datang beneran ya ke tempat kita ya oke thank you ya terima kasih Doni dan terima kasih semuanya bye-bye 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 bye-bye